Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang akan memberikan informasi seputar Pembaruan Kamis dari eFootball PES Mobile tahun 2021 Dan juga tentunya teman-teman semua memberikan informasi terbaru Mengenai perkembangan eFootball 2022 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi akan adanya Oktober Login Campaign ya teman-teman semua Yang berpotensi kamu akan mendapatkan 1000 eFootball poin secara gratis Tis-tis dari Konami teman-teman semua Sehingga teman-teman semua kalau kita hitung dari hari Kamis Teman-teman semua sampai hari Minggu nanti Kamu berpotensi akan mendapatkan 700 eFootball poin secara gratis Tis-tis dari Konami teman-teman semua Ih ngeri 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 teman-teman semua Dan juga tentunya teman-teman semua event ini akan berjalan selama 2 minggu Teman-teman semua dan juga setiap minggunya Kamu akan mendapatkan 1000 eFootball poin secara gratis Tis-tis-tis dicicil skemanya seperti ini Dan juga teman-teman semua disini Open Sharing Channel selalu mengingatkan Bahwa untuk eFootball poin Jangan dulu kamu klaim dari sini teman-teman semua Kenapa teman-teman semua? Karena ketika kamu sudah mengklaim eFootball poin ini teman-teman semua Maka masa kadaluarsa eFootball poin ini itu akan aktif teman-teman semua Nah contohnya teman-teman semua disini Lihat ini ada 500 eFootball poin Kadaluarsanya sekitar 193 hari lagi Kemudian teman-teman semua disini Open Sharing Channel Mencoba untuk mengklaim 400 eFootball poin teman-teman semua Nah setelah Open Sharing Channel klaim teman-teman semua Maka teman-teman semua eFootball poin yang kadaluarsanya 193 hari ini bertambah menjadi 900 eFootball poin teman-teman semua Makanya menurut Open Sharing Channel teman-teman semua Lebih baik untuk hadiah eFootball poin dari Oktober Login Campaign Ataupun eFootball poin dari Matchday teman-teman semua Lebih baik kamu simpen aja terus di kontak masuk teman-teman semua Kemudian teman-teman semua bagi kamu yang takut hadiahnya bakal hangus Tenang aja teman-teman semua Hadiah ini itu akan hangus ketika nanti Kamu update dari eFootball 21 ke 22 teman-teman semua Nah sampai sekarang teman-teman semua Konami belum mengkonfirmasi kapan tanggal resmi eFootball 22 mobile itu akan rilis teman-teman semua Di websitenya Konami masih ngasih tau teman-teman semua bahwa Jadwal pembaruan eFootball 22 itu di musim gugur 2021 teman-teman semua Nah kalau kita berkaitan dengan musim gugur di Jepang teman-teman semua Itu kurang lebih sekitar di bulan September sampai bulan Desember teman-teman semua Dan menurut Open Sharing Channel teman-teman semua Kemungkinan besar itu akan terjadi update-nya itu di antara tanggal 11 November Ataupun di tanggal 18 November Karena kalau kita lihat versi konsolnya teman-teman semua Sekarang kan walaupun versi konsol ini sudah di update ya teman-teman semua ke eFootball 22 Tapi fiturnya belum lengkap teman-teman semua Dan beberapa fitur premium teman-teman semua sama Konami Itu akan dicicil dimasukkan antara tanggal 11 dan juga tanggal 18 November 2021 Jadi menurut Open Sharing Channel teman-teman semua Sekarang memang tim Konami itu sedang fokus ke eFootball 22 teman-teman semua Kemudian nanti masuk ke November awal teman-teman semua Baru fokus untuk menggarap eFootball 2022 versi mobile teman-teman semua Pilih kasih tentunya tidak teman-teman semua Bahkan menurut Open Sharing Channel teman-teman semua Sekarang Konami ini target utama pasarnya bukan lagi ke konsol Tapi target utama pasarnya ini di mobile teman-teman semua Karena user mobile baru beberapa tahun aja teman-teman semua Sudah mendapatkan pengguna setia yang banyak banget teman-teman semua Terakhir kali kan kita mendapatkan kampanye 450 juta download teman-teman semua Kan ngeri-ngeri teman-teman semua Jadi daripada kita mendapatkan eFootball 22 yang belum lengkap Menurut Open Sharing Channel tunggu aja nanti deh teman-teman semua Di bulan November teman-teman semua Sampai benar-benar semua fiturnya bisa digunakan Baru diupdate ke eFootball mobile teman-teman semua Karena tentunya teman-teman semua pasukan PES Mobile ini ngeri-ngeri teman-teman semua Main tenis lama dikit aja teman-teman semua langsung dihujat teman-teman semua Maklum teman-teman semua dibandingkan dengan pengguna konsol Pengguna mobile itu lebih dekat dengan media sosial teman-teman semua Karena memang mainnya aja di mobile Maka ketika kita mau komplain teman-teman semua Yaudah tinggal pakai mobilenya Kemudian dihujat terus Konami-nya Ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan adanya maintenance teman-teman semua Dimulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat Ataupun jam 10 waktu Malaysia teman-teman semua Kemudian sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Atau sampai jam 4 petang waktu Malaysia teman-teman semua Walaupun sebenarnya kadang-kadang jam 1 ataupun jam 2 siang waktu Indonesia Barat Itu udah bisa dibuka Jadi buat kamu yang gak sabar untuk ngebuka PES 2021-nya Kamu cek-cek aja sekitar jam 1 ataupun jam 2 siangan Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Akan adanya Konami Cup Home versus Away kembali teman-teman semua Dengan tim Home dan juga tim Away yang sudah diacak kembali teman-teman semua Dan juga tentunya disini ada Arsenal teman-teman semua Yang tidak terkalahkan selama 6 match berturut-turut Yang pelatih ya menjadi pelatih terbaik di bulan September 2021 ini Tidak lain tidak bukan klub terbaik di muka bumi ini Cuma sayangnya teman-teman semua kemarin draw sama Crystal Palace Ya ampun Memang Arsenal ini sangat murah hati sekali teman-teman semua Sedekah poin ke tim-tim yang ada di papan bawah Cuma masalahnya Arsenal juga lagi di papan bawah anjay Dan juga tentunya teman-teman semua ada sebuah keajaiban terjadi teman-teman semua Barcelona menang melawan Valencia teman-teman semua Bahkan fans-fans Barcelona pun kaget Kenapa Barcelona bisa menang 3-1 Memang sekarang Decul sudah mulai pasrah sih Dengan keadaan FC Barcelona ini Dan sekarang memang Barcelona memberikan harapan baru Timisme baru untuk para Decul teman-teman semua Akhirnya Decul keluar dari goa Dan juga tentunya masih ada Bayer Muncon teman-teman semua Menang 5-1 dari Bayer Leverkusen Waduh 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 Ini mah udah Liga Petani teman-teman semua Dan juga tentunya Manchester United yang masih di goa Canda 4-2 Susah-susah ngebales 2 gol jadi 2 sama Tiba-tiba dibales lagi 2 gol sama Leicester Ih ngeri 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 Dan juga tentunya teman-teman semua seperti biasa Kamu akan mendapatkan persetim dan juga custom team Sehingga total hadiah yang akan kamu dapatkan adalah 200 koin Dan juga tentunya 400 e-football point Berarti teman-teman semua kalau tadi 700 ditambah 400 Berarti kamu total dari hari Kamis sampai hari Minggu nanti Teman-teman semua kamu akan mendapatkan 1.100 e-football point secara gratis titis Dan juga tentunya 200 koin dari Konami Kemudian teman-teman semua untuk POTW itu tidak akan keluar Dan juga tentunya ikonik moment Nanti akan open sharing channel update informasi resmi dari Konami Itu di hari Kamis sekitar jam 11 siang waktu Indonesia Barat Teman-teman semua supaya informasinya lebih bisa dipertanggungjawabkan Dan tentunya sekarang kita akan bermain Tari cocokologi Cocokologi Tersesat Tersesat Dan juga tentunya teman-teman semua Menurut open sharing channel Kemungkinan besar itu akan dikeluarkannya Iconik moment dari AC Milan kembali teman-teman semua Karena tentunya kalau kita lihat secara tren teman-teman semua Dari 3 Iconik moment ke belakang teman-teman semua Itu Iconik momentnya itu gede-gede Dan yang Iconik momentnya gede-gede itu adalah AC Milan teman-teman semua Ada Van Basten Kemudian ada Gulit Dan juga tentunya ada Rich Card teman-teman semua Yang juga sama rating maksimalnya 99 teman-teman semua 99 teman-teman semua Dan juga tentunya ada beberapa Iconik moment juga Yang belum dikeluarkan sama Konami kembali Di rentetan Iconik moment yang ada di atas ini teman-teman semua Tapi sekali lagi teman-teman semua Open sharing channel akan berikan informasi resminya nanti Teman-teman semua di hari Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat Kemudian di sini Open sharing channel sedang mengadakan giveaway Dua akun termantul-mantul Untuk informasinya silahkan untuk langsung saja Klik link di deskripsi ini Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumput Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh